Launa Maya mengaku ketakutan di 3 minggu pertama pandemi virus corona merebak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Launa yang baru berpergian dari Brazil sempat khawatir dirinya terinfeksi penyakit yang disebut COVID-19 itu. Tapi bersyukurnya setelah melakukan isolasi mandiri di rumah, Launa Maya tidak mengalami gejala. Namun untuk menghindar dari virus tersebut, Launa memakai kalung antivirus yang banyak dijual di pasaran. Namun aksil Launa Maya ini disindir oleh Dedi Corbuzier. Hal itu diketahui saat mantan pacar Eliel Noah itu hadir sebagai bintang tamu di podcast YouTube Dedi Corbuzier yang diunggah. Saat asik berbincang, tiba-tiba Dedi Corbuzier memperhatikan antivirus yang dikalungkan Luna di leharnya. Presenter bertubuh kekar itu pun menyindir Launa Maya dan menganggapnya bodoh lantaran percaya kalung tersebut bisa menghindarkan dari virus corona. Tapi lo pakai antivirus, ya? You are so stupid, ujar Dedi Corbuzier sambil tertawa. Launa hanya ikut tertawa mendengar komentari Dedi Corbuzier. Aktris 36 tahun itu juga mengaku tidak percaya bahkan ragu kalung itu berfungsi menolak virus. Gue gak tahu ini benaran atau enggak, tapi yaudahlah, jawab lo namanya rupanya Dedi Corbuzier memiliki pengalaman dengan kalung antivirus itu. Dedi mengaku dia sempat bertengkar dengan mantan istrinya, Kalina Oktarani yang mengirimkan kalung itu untuk digunakan putra mereka, Aska. Lu tahu enggak, gue ribut sama mantan bini gue gara-gara ini. Masih ada chatnya. Jadi dia ngirim ke rumah nyuruh anak gue pakai. Gue tahu itu niatnya baik. Terus dia chat gue, Aska harus pakai, ya? Cerita Dedi. Dedi terang-terangan mengaku tidak percaya dengan antivirus tersebut. Pria 43 tahun itu begitu kesal karena Kalina juga tidak percaya kalung tersebut, namun tetap mengirimkan pada putranya, gue bilang ran serius, nih. Do you believe it? Terus dia bilang, no, you don't. Terus gue bilang, lu gila ya, lo bilang you don't believe itu tapi lo nyuruh anak lo pakai. Terus dia bilang, yaudahlah, siapa tahu berjalan, kata Dedi Corbuzier. I think bullshit. Kalau itu benaran, menangkal virus, sudah menang Nobel, sambungnya. Meski merasa terlihat bodoh, tapi Luna Maya merasa lebih tenang saat mengenakan kalung antivirus tersebut terlebih saat keluar dari rumah untuk beraktifitas. Ia juga ya, terus gue pakai lagi. Ia memberikan sedikit. Walaupun kita enggak pernah tahu ini benar atau enggak, tapi membuat hatiku sedikit lebih tenang secara psikologi, cuma kadang-kadang terlihat bodoh. Anggap saja ini aksesoris zaman now, tandas Lule Maya.